Saudara kita awali Kompas Jember dengan informasi pertama. Seorang wisatawan asing asal Australia tewas terseret ombak saat bermain selancar di Pantai Gerajakan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Korban sempat diselamatkan oleh temannya, namun kembali terseret ombak dan tengkelak. Ganter Henry Kitzler, warga Australia ditemukan tewas di Pantai Gerajakan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi pada selasa pagi. Sehari sebelumnya korban bersama dua rekannya bermain selancar di Pantai Gerajakan. Awalnya ombak masih bagus, namun tak berselang lama, gelombang tinggi datang menyapu papan selancar korban. Tubuh korban terhempas dan tali pengaman putus. Korban tak sadarkan diri di bawah papan selancar. Salah satu teman korban, Paul Grijor, langsung menolongnya dan membawanya ke tepi pantai. Namun korban kembali dihempaskan oleh gelombang tinggi sehingga korban lepas dan hilang. Di ombak, kita lihat ada papan, diam di sana, sedikit jauh, ada teman lagi satu, mau di sana, lihat papan, oh ada orang di bawah. Kita coba, saya ke sana juga untuk bantu, kita coba angkat naik ke papan, kita coba dorong ke pantai. Tapi sebelum pantai ombak besar datang, kita coba selang. Tubuh korban ditemukan keesokan harinya oleh tim Sargabungan. Jasad korban ditemukan di tepi pantai sekitar 3 km dari lokasi kejadian. Jasadnya langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Belambangan, Banyuangi. Setelah disemayamkan di rumah sakit, korban dipulangkan ke Australia melalui Bandara Murah Rai Bali. Dan evakuasi tersebut tadi sudah berjalan cukup lama, dikarenakan untuk menuju ke titik lokasi penemuan itu cukup sulit. Jadi untuk peralatan yang kita gunakan itu memakai kendaraan sepeda motor, itu pun berada di seberang. Dan untuk proses evakuanya langsung menuju ke perahu karet. Untuk selanjutnya di bawah kemana, Pak? Kita sudah konsultasi bersama dari bagian Australia sendiri dan juga dari pihak keluarga untuk korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Belambangan.